Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ceria dan cerdas Hari ini ketemu lagi dengan Ustadz Rojak Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial Nah kali ini Ustadz akan Mempersamai kalian mempelajari Kaitannya dengan faktor dan bentuk interaksi sosial Nah apa yang akan kita pelajari Di interaksi sosial kali ini Yang pertama kita akan mengenal pengertian Tentang interaksi sosial Yang kedua kita akan mengenal Terkait dengan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial Yang ketiga adalah bentuk interaksi sosial Nah sebelumnya mari kita simak dulu Pengertian kaitannya dengan interaksi sosial tersebut ya Nah pengertian daripada interaksi sosial Yaitu hubungan timbal balik antara individu Individu dengan kelompok Kelompok dengan kelompok Jadi interaksi sosial itu Jadi ada hubungan yang saling timbal balik Antara individu Antara individu dengan individu Antara individu itu dengan kelompok Dan antara kelompok dengan kelompok Nah menurut Surjono Sukamto Beliau memberikan suatu pengertian Kaitannya dengan interaksi sosial Yaitu hubungan sosial yang dinamis Menyangkut hubungan individu Antara individu dengan kelompok Walaupun juga antara kelompok dengan kelompok Nah dari beberapa pengertian tadi Kita akan ketahui yaitu Kaitannya dengan faktor terjadinya interaksi sosial Yaitu faktornya apa saja Yang pertama adalah kita melihat dari imitasi Imitasi ini adalah bentuk meniru Jadi imitasi itu adalah bentuk meniru Yang kedua Sugesti Sugesti ini adalah yang sifatnya bisa terpengaruh Atau mempengaruhi Yang ketiga adalah Identifikasi Nah identifikasi itu adalah keinginan Untuk menjadi sama dengan orang lain Jadi kalau kalian ingin melihatnya sama bentuk persis dan seterusnya Mengidentifikasi orang lain Itu namanya identifikasi Keinginannya untuk menjadi sama dengan orang lain Yang keempat adalah simpati Nah simpati ini adalah tertarik dengan orang lain Yang kelima motivasi Yang bentuknya dorongan atau rangsangan Di situ untuk kita berinteraksi dengan orang lain Yang keenam adalah bentuk empati Empati ini merasakan perasaan orang lain Seolah-olah ikut merasakan Apa namanya Kondisi apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut Ini terkaitnya dengan faktor terjadinya interaksi sosial Nah sebenarnya ada berapa bentuk-bentuk interaksi sosial Nah dari kalau kita lihat di sini Ada bentuk asosiatif dan ada bentuk disosiatif Jadi ada dua bentuk ini Yang pertama kita bahas dulu bentuk yang sifatnya asosiatif Asosiatif itu apa? Yaitu kaitannya bentuk interaksi sosial Yang ada interaksi sosial untuk mencapai tujuan bersama Pada persatuan Jadi kalau sifatnya itu mengarah pada persatuan Itu bentuknya asosiatif Yang kedua adalah yang sifatnya itu di sini disosiatif Yang baik bagaimana? Yaitu interaksi sosial yang mengarah pada percahan Baik individu maupun kelompok Nah ada beberapa hal tadi yang disampaikan Kaitannya dengan bentuk-bentuk interaksi sosial Yang pertama kalau sifatnya asosiatif ini Kita biasanya akan mendapatkan hal-hal yang sesuatu yang baik Tapi kalau yang disosiatif Biasanya akan ada perpecahan, pertengeran dan seterusnya Jadi konflik dan seterusnya akan terjadi Kalau bentuk-bentuk interaksi sosial itu bersifat disosiatif Nah itu ya kaitannya dengan kita mempelajari interaksi sosial Kita sudah tadi memahami Salah satunya pengertian kaitannya dengan interaksi sosial Sudah kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengari proses terjadinya interaksi sosial Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di sekitar kita Kalau kita perhatikan memang ada dua ini yang selalu terjadi ya Sifatnya asosiatif maupun sifatnya disosiatif Begitu Nah untuk itu nanti coba dipelajari di lingkungan sekitar kita Terkait dengan dua hal tadi ya Bentuk-bentuk interaksi sosial Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan Ini bisa memberikan pencerahan Pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial Demikian saja yang Ustadz sampaikan Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Di pertemuan yang akan datang Dan kita lagi berkaitan dengan Nanti Mudah-mudahan kita Waduh-mudahan kita Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!